Pertugas Satpol PP dan Damkar, Polri serta TNI di Kota Madiun melaksanakan operasi gabungan dengan sasaran peredaran minuman keras. Sejumlah obyek yang disisir diantaranya tempat hiburan malam dan tempat-tempat lainnya yang ditengarai menjual miras. Gamal Arfan Afandi, Kepala Bidang Ketentraman, Ketetipan Umum dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP dan Damkar Kota Madiun mengatakan, hasil operasi kali ini petugas mengamankan 109 botol minuman keras berbagai merek. Selain itu, satu jerigen miras jenis arak Jowo turut diamankan. Barang bukti miras yang diamankan petugas didapat dari tiga lokasi berbeda di Kelurahan Nambangan Lor, Banjarjo dan Manisrejo. oleh olah sendiri dan juga tadi ada minuman yang dari luar negeri seperti ros, anggur, terus yang lainnya tadi. Bermerek gitu ya Pak? Iya, bermerek. Nanti setelah proses itu, barang bukti kami serahkan ke Gada, nanti untuk proses selanjutnya nanti Gada, penegakan, penegakan Gada yang akan dilakukan. Gamal menambahkan saat ini bulan Ramadan, sehingga seluruh masyarakat diminta saling menghormati. Ia berharap kejadian serupa tidak kembali terulang karena melanggar peraturan daerah, khusus bagi pengelola THM diminta taat aturan.